Buya Yahya menjawab Yang saya pertanyakan Buya bagaimana jika saya ingin memakmurkan masjid di kampung saya Buya yang sudah sangat kekurangan orang-orang yang berpengetahuan masalah agama sedangkan saya adalah seorang yang ummi yang memiliki cedera dalam bacaan saya jadi saya bingung Buya apakah saya boleh mengimami jemaah atau tidak sedangkan orang-orang kampung sangat mengharapkan kami Buya mohon penjelasannya Buya bagaimana solusinya terima kasih Buya Baik sebaik-baik orang itu adalah Menyadari tentang kekurangannya Repotnya orang itu kekurangannya tidak sadar Tapi menyadari kekurangan itu tidak boleh masuk wilayah minder yang berlebihan Sehingga tidak berbuat juga Yang sedang-sedang saja Artinya menyadari kekurangannya itu wajar Supaya Jangan sampai Dia itu melakukan sesuatu yang dia tidak mampu Sehingga malah menjadikan sesuatu tersebut berantakan Dia merasa dirinya ummi Tapi bagaimana dia lima tahun ummi Mungkin belajarnya perlu serius sedikit Ummi masuk bacaannya tidak jelas lima tahun membaca fatihah tidak bisa kan Ya mungkin anda perlu koreksi dulu para santri Anggap saja dia memang ummi lesannya tidak bisa falseh Tidak bisa keluar huruf-hurufnya Karena menduk lima tahun yang orang di kampungnya menganggap dia adalah Orang yang mampu Maka jangan paksakan dong Lalu jadi imam berantakan Malah marah orang kepada anda Itu loh Kalaupun ada orang menyodor Menperkhusunutun kepada anda Harus itu ukur diri anda sendiri Kalau memang Anda perkirakan memang sudah cukup Karena di kampung itu mungkin tidak ada yang lebih bagus dari bacaan saya Sejelek-jelek bacaan saya Rumahnya paling bagus di kampung itu Majulah anda Ya bacaan saya Saya pribadi bacaan insyaAllah cukup lah untuk fatihah yang sah Tapi kalau tiba-tiba suruh jadi imam di masjid mana gitu Masjid at-taqwalun alun jerobun Ya tidak berani saya Tahu diri dong Maksain diri Orang berjenuh nanti Artinya kita tahu diri itu penting Sebagian orang maksakan diri masyaAllah Tidak tahu Gelar jadi imam itu kayak dapat apa gitu ya Masjidnya kalau tidak mampu ya jangan maksain diri Sampai suatu ketika Kita menemukan di sebuah masjid itu imam Itu baca-baca fatihah ada karu-karuan Setelah kita tanya Memang tidak ada yang lainnya Ya ada sih Terus kenapa tidak ada yang lainnya Karena dia tidak mau Karena dia yang bangun masjid Oh dia yang bangun masjid Saya ingin jadi kiyainya saja Pengen jadi itu imam masjid Innalillah Bacaannya tidak karu-karuan Kalau tidak karu-karuan Tahu dirilah Nah tapi bagaimana Punya semangat untuk menghidupkan masjid Cari Jadi anda mungkin misadalah Cari orang Dengan serius Cari kawan Telepon kawan Ajak kawan Ajak orang Jangan sampai anda memaksakan Anda maju sesuatu yang anda tidak mampu Nanti akan menjadikan sebab perantakan Nah seperti itu Kita hanya mengingatkan saja Sebagian orang yaitu Maju sebuah tempat yang dia tidak mampu Tambah menjadikan malu Dan sebuah Kerusakan akan didapat Kemudian di sisi lain Jangan sampai dikuasai dengan keminderan yang berlebihan Jangan bercita-cita menjadi orang yang nomor satu Maksudnya ambisimu jadi orang nomor satu Kadang nomor satu terlalu jauh bagimu menjadi sebab orang putus asa Paling tidak menjadilah orang yang setiap saat lebih bagus dari hari kemarin Itu saja Itu tanggamu Tangganya seratus melompat Jungkir balik nanti Jadi paling tidak kamu punya prinsip Bahwasannya Yang penting aku akan menjadi lebih baik dari hari kemarin Itu saja Terus Nanti nyampe sendiri Anggan-angganya terlalu Nanti saya ingin seperti Kori Abdul Basir Abdul Samad Saya ingin Jadi kori nih Kelam Kejauh banget Nanti ini Yang penting aku menjadi Ada sebabnya ambisinya aku menjadi orang yang Nomor satu Terterterterter Nggak terlalu jauh nanti Nggak nyampe-nyampe Tapi prinsip yang Yang harus ada padamu adalah Pokoknya Aku harus menjadi lebih bagus dari hari kemarin Yang dekat aja Nggak usah jauh-jauh Aku harus lebih bagus dari hari kemarin Bacaanku Terus Naik sendiri terus Bisa jadi Nanti pada finalnya Engkau menjadi terbaik Itu bisa Gitu loh caranya Makanya tadi maksudnya Tidak harus Targetmu harus menjadi seperti kori ini Paling tidak Menambah pelan-pelan Sehingga nanti Insya Allah menjadi imam yang sah disitu Jadi jangan dikuasai keminderan juga Tapi juga jangan Dengan ketidakmampuan kita Maksakan diri Maka itu akan menjadi berabih Berantahkan urusan kita Wallahu aklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya